Sampai jumpa di video selanjutnya. Memang ini menjadi tantangan tersendiri Mas Baim, karena bagaimanapun juga ini terlepas dari effort yang sudah dilakukan oleh teman-teman artis seperti Mbak Nava dan teman-temannya. Tetapi memang ini menjadi sebuah pertanyaan kembali di dalam konteks refleksi kita dalam pembangunan partai politik modern. Kalaupun kemudian ke depan semakin banyak teman-teman artis yang masuk di ranah politik praktis, maka sebaiknya betul-betul dipersiapkan secara matang. Sehingga engagement dengan masyarakat itu betul-betul terbangun. Nah problemnya yang kita khawatirkan, teman-teman artis ini kemudian seolah dijadikan sebagai shortcut jalan pintas bagi partai-partai politik, karena juga barangkali ada problem dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan sebagainya. Sehingga kemudian nama-nama besar yang memiliki fans, penggemar yang begitu luar biasa, itu yang dipasangkan sebagai sebuah konteks elektoral secara general, bukan kemudian dalam konteks pembangunan demokrasi secara umum. Nah oleh karena itu, apapun profesinya, termasuk di dalam konteks ini adalah artis yang memiliki social engagement, kemudian masuk ke ruang politik harus dipersiapkan secara konten, narasi, termasuk kemudian basis argumen ketika masuk ke masyarakat. Dan itu betul-betul harus dipersiapkan secara matang. Kalau matang betul, kita masih ingat nama-nama yang barangkali agak mustahil misalnya masuk di dunia artis, tapi ada nama-nama seperti Arnold Schwarzenegger, yang kemudian dia masuk menjadi gubernur di California tahun 2003, bahkan sampai 2019. Ada nama Ronald Reagan, ada Clint Easton, ada Glenda Jackson, ada Jerry Springer. Bahkan Ronald Reagan, memang mungkin dia mengawali, dia ada aktor holding. Ini kalau kansnya dari selebritas, misalkan masuk ke Senayan, itu perlu berapa persen sih Mas Umam? Sedikit saja gambarannya. Kalau prosentase elektabilitas tentu beragam, tetapi sekali lagi, tentu biasanya, strategi menempatkan nama seorang caleg di dapil tertentu, itu selalu kemudian diawali dengan basis data survei. Memiliki engagement yang kuat, memiliki akar yang relatif terbangun atau tidak. Kalau misalnya kemudian asal artis diletakkan, itu itu suicide, politik bunuh diri. Tetapi kalau misalnya memang dia memiliki akar yang memadai, yang kemudian memiliki jaringan yang bisa digarap, nah itu adalah sebuah bekal yang dalam konteks tertentu positif. Oke, ini menarik ya, kalau bicara soal bekal, persiapan yang matang, saya ingin tanya ke Mbak Nafa, di persiapannya apa? Apa yang ditawarkan ke publik selain tadi Anda, populer, tahu betul soal kultur Jawa Tengah, Mbak Nafa? Oke, jadi aku di dunia politik ini kurang lebih udah 6 tahun, karena aku pas waktu tahun yang lalu, 2019, kita juga mencalonkan diri, tapi di situ aku belum sangat mengerti apa itu menjadi seorang caleg, terus fungsinya itu apa, dan pas waktu itu belum begitu paham lah. Sampai akhirnya Nasdem benar-benar mempersiapkan bahwa tidak hanya mempersiapkan sebagai vote gator, karena mungkin kebanyakan sekarang ini artis hanya dipakai sebagai vote gator aja gitu, karena memang jujur aja, popularitas itu sangat menentukan, mendapatkan suara sangat banyak, dan minim modal, mungkin seperti itu. Tapi untuk Nasdem sendiri, itu sangat mempersiapkan aku dari 5 tahun belakangan ini, kita benar-benar dipersiapkan bahwa tidak hanya popularitas, tapi kembali lagi bahwa kamu sebagai seorang artis dan politisian itu, it's a two different thing gitu. Jadi harus benar-benar turun ke masyarakat, kenali masyarakat, apa isu-isu yang terjadi, yang sedang terjadi di masyarakat sekarang ini. Seperti contohnya kalau di salah satu kabupaten yang itu adalah Dapilku sendiri, itu mempunyai isu kayak pernikahan dini, kelahiran secara dini, terus pernikahan secara dini, terus mereka itu umur 12 sudah menikah. Jadi kayak pendidikannya nggak sampai SMP, SD sudah putus sekolah. Hal-hal yang seperti itulah, kenapa turun langsung, belusukan langsung ke masyarakat itu, kita langsung tahu persis apa sebenarnya yang terjadi, dan apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri. Contoh soal pertanian, kita mempunyai komoditas yang sangat luar biasa sekali. Contohnya adalah coffee. Coffee kita di Temanggung itu adalah coffee yang terbaik, salah satu yang terbaik di seluruh dunia. Nah, tapi permasalahan kepertanian hari ini adalah, memang kita tidak seperti di Cina, gitu loh. Karena kalau di Cina tuh kalau lagi ada musim kemarau, mereka sudah menyediakan hujan buatan, gitu. Kalau di sini kan tidak bisa seperti itu. Nah, hal-hal seperti itulah yang nanti aku pengen perjuangkan juga. Itu salah satunya. Terus bagaimana supaya mendapatkan pupuk secara mudah. Oke, ya. Nah, selain tadi program tadi Mbak Nafa yang juga menarik nih, banyak pertanyaan kalau sudah jadi selebritas, terus nyalek, ini adaptasinya gimana? Kan tugasnya beda nih kan? Fokusnya beda di Mbak Nafa. Iya. Mungkin memang itu bukan, itu tidak menjadi alasan ya. Karena saya seorang-seorang public figure gitu, terus tiba-tiba masuk ke dunia politik, terus tiba-tiba, ah ini akan sulit apa segala macam. Enggak, itu tergantung apakah kita sebagai manusia enggak dipatok-patokin, oh kita seorang artis atau ini, enggak. Tapi apakah kita mempunyai passion, dimana kita lagi, apa namanya, dimana kita lagi berdiri. Dimana pada saat aku, pas waktu lima tahun yang lalu, pas aku memang turun ke masyarakat, aku punya passion di situ. Memang ada suatu ketertarikan. Orang yang mempunyai ketertarikan, orang yang mempunyai minat, orang yang mempunyai kesukaan atas sesuatu hal yang baru, dia tidak akan merasa keberatan untuk melakukan banyak hal gitu. Jadi kayak curiosity atau sesuatu hal yang penasaran, keingin tahuan yang lebih, dan keingin tahuan yang lebih dalam lagi itu, itulah yang membuat aku semakin jadi lebih banyak tahu tentang apapun didapil aku. Karena setiap kabupaten ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan supaya ke depannya, program-program yang kita berikan, itu tepat sasaran, dan memang program yang dibutuhkan sama mereka. Oke. Mas Umam, terakhir, singkat saja. Jadi bagaimana apa yang bisa diharapkan dari publik, dari selebritas ini terhadap publik, ke depan, jika mereka lolos ke Senayan, Mas Umam? Ya, masyarakat memiliki literasi politik yang jauh lebih memadai, dan ketika kemudian para artis, termasuk di dalam konteks ini, Mbak Nafa, kemudian mendapatkan kesempatan masuk di Senayan, ini adalah ujian yang nyata. Apakah betul memang memiliki engagement yang kuat, kemudian bisa menyampaikan visi-misi dalam konteks aplikasi program yang betul-betul real, kalau misal kemudian itu bisa dijalankan, dilanjutkan, maka kemudian keterpilihan itu berpotensi sustainable. Tetapi kalau misal kemudian ternyata hanya main-main, seperti dalam konteks ini adalah sebuah profesi baru yang kemudian seolah hanya dijadikan sebagai batu loncatan, bisa dipastikan dalam proses pemilih selanjutnya, rakyat akan bisa mengevaluasi. Oke, terima kasih. Betul. Amat hoyro Umam. Setuju banget sama Mas Umam. Terima kasih juga Mbak Nafa di tengah kesibukannya, meluangkan waktu untuk Kompas Petang hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Kita tunggu nanti 20 Maret 2024. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Ayo Mas Umam. Lada, Mas Umam. Selamat datang.